Intro Peresmian SPBU 64.731.11 di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Palangkaraya yakni Ahmad Fordiansyah mewakili Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparit Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau SPBU di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya telah resmi dibuka Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Palangkaraya Ahmad Fordiansyah mewakili Wali Kota Palangkaraya SPBU ini resmi dibuka dengan pemotongan pita oleh Kepala DPM PTSP dan pengisian BBM Perdana Dalam proses pendiriannya, SPBU di Jalan Bukit Keminting ini terhitung cepat dimulai dari proses perizinannya pada bulan September 2019 yang dapat diselesaikan dalam waktu cukup singkat sehingga dapat dilanjutkan dengan proses pembangunan di bulan Januari tahun berikutnya Akhirnya SPBU di Jalan Bukit Keminting resmi dibuka pada 2 September 2020 Dengan peresmian SPBU ini, maka diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar Bukit Keminting dalam memperoleh bahan bakar minyak atau BBM Dengan adanya pertamanya SPBU yang ada di Bukit Keminting ini Kebetulan kalau disini kan kita lihat satu-satunya yang ada di daerah Jalan Bukit Keminting ini Jadi SPBU ini sangat membantu terhadap masyarakat baik yang ada di sekitar Bukit Keminting ini maupun terhadap kebetulan disini kan dengan Universitas Palangkaraya sehingga membantu untuk mahasiswa yang jelas dan kalau kita lihat Jalan Bukit Keminting ini kan termasuk jalan yang padat pagi dan sore itu kalau kita lihat itu ya banyak sekali dan ini sangat tepat sekali Ibu ini menaruh tempat ini betul-betul tempat yang strategis Ahmad Fordiansah juga mengungkapkan tingginya mobilitas antar kota di daerah sekitar kota Palangkaraya terutama pada akhir pekan juga meningkatkan kebutuhan terhadap BBM sehingga pendirian SPBU di kota Palangkaraya dinilai efisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dengan diresmikan SPBU ini Wali Kota Palangkaraya, Fairit Navarin melalui amanatnya mengharapkan dapat memenuhi kebutuhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta diharapkan masyarakat dapat menjaga properti ini agar senantiasa bermanfaat bagi masyarakat Bukit Keminting dan masyarakat sekitarnya Dari Palangkaraya, Adisti, Mikael Gultom melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!